Halo semuanya, selamat siang. Dalam playlist khusus kali ini, saya ingin memberikan sebuah studi kasus yang merupakan penerapan dari materi Object Box yang sudah saya jelaskan pada kalian sebelumnya. Object Box adalah sebuah NoSQL database yang sangat peduli terhadap lingkungan. Teknologi yang digunakan oleh Object Box dapat melakukan sinkronisasi data antar device dengan energi yang lebih sedikit, sehingga dapat memperpanjang umur dari baterai device kalian. Berikut ini adalah artikel yang menunjukkan bahwa Object Box ingin ikut berpartisipasi bagaimana menciptakan sebuah masa depan yang berkelanjutan. Jika kalian tertarik untuk membacanya, saya sudah berikan link-nya di deskripsi ya. Nah, untuk mendukung semangat Object Box dalam mendukung masa depan yang berkelanjutan serta ramah lingkungan, maka studi kasus yang saya berikan ini juga bertemakan ramah lingkungan. Studi kasus yang akan kita kerjakan kali ini adalah sebuah aplikasi yang bertujuan untuk mengurangi makanan atau barang-barang yang terbuang sia-sia. Seringkali kita membeli makanan atau bahan makanan secara berlebihan, sehingga tersisa banyak dan akhirnya makanan tersebut menjadi busuk atau expired, sehingga terbuang sia-sia. Begitu pula dengan barang-barang. Seringkali kita membuang barang-barang yang sesungguhnya masih dapat digunakan. Oleh karena itu, kita akan coba membuat aplikasi yang dapat membantu kita memberikan informasi mengenai makanan yang kita miliki dan masih layak dikonsumsi, serta barang-barang yang sudah tidak kita gunakan namun masih dapat dipakai. Dengan demikian, kita dapat memberikan makanan atau barang tersebut kepada orang lain yang membutuhkan, sehingga kita dapat mengurangi pembuangan makanan atau barang yang sia-sia. Ini akan sangat membantu kita mengurangi sampah dan menjaga lingkungan kita. Salah satu aplikasi yang memiliki tujuan ini adalah aplikasi Olio. Jika kalian ingin mencobanya, kalian dapat mendownloadnya di link yang saya berikan di deskripsi. Karena studi kasus yang menjadi inspirasi kita adalah Olio, maka aplikasi yang akan kita buat sebagai studi kasus kali ini akan kita berikan nama OL10. Sekarang kita akan langsung coba aja ya aplikasi yang akan kita buat. Jadi nanti seperti ini aplikasinya. Kita login dulu aja ya. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi kita. Di sini akan ada daftar makanan-makanan yang akan diberikan oleh kita atau orang lain. Nah, kalau yang non-foodnya di sini ya. Ini untuk yang barang-barang. Kita akan langsung coba praktek aja. Misalnya untuk food. Di sini saya akan memberikan makanan. Misalnya, buah leci kaleng. Deskripsinya expire 3 bulan lagi. Lalu di sini untuk janjiannya ya. Misalnya bisa diambil tiap hari antara jam 4 sampai jam 6. Lalu di sini lokasinya. Misalnya jalan ABCD nomor 99. Submit. Nah, udah muncul ya. Di Heriko udah ada. Buah leci kaleng. Ini pemberinya. Namanya Heriko Darman Hanoyo diambilnya di sini. Jalan ABCD nomor 99. Nah, di sini juga kelihatan ya. Di Jenny. Ini ada buah leci kaleng. Pemberinya Heriko Darman Hanoyo jalan ABCD nomor 99. Nah, sekarang misalnya di sini Jenny mau ambil ya. Tinggal ke sini. Lihat detailnya. Lalu lakukan request. Nah, kalau sudah di request nanti ada tulisannya ya. Pick up a range. Kalau dilihat di sini sekarang tulisannya you requested this item. Kalau misalnya saya lihat di sini tulisannya Jenny Kim requested this item. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah janjian nih. Janjian untuk ambil si barangnya. Nanti kalau misalnya barangnya udah diambil nanti tinggal di confirm pick up. Misalnya ini udah diambil ya. Saya confirm. Nah, langsung hilang. jadi udah nggak ada lagi di daftar makanannya. Yang non-food juga sama aja ya. Misalnya di sini non-food judulnya peralatan dapur deskripsinya baru dipakai 3 bulan. Di sini tiap Senin sore. Diambilnya misalnya di jalan ABCD juga nomor 100. Ini jalan ya. Nah, ini jangan lupa non-food ya. Kita ke sini dulu non-food kita lihat submit ada ya peralatan dapur. Sekarang tinggal kita klik di sini kita request nanti di sini tinggal di confirm ya kalau memang udah diambil barangnya tinggal confirm pick up. Oke, jadi seperti itu ya penjelasan saya untuk studi kasus yang akan kita kerjakan pada playlist khusus ini. Jika kalian belum mempelajari materi tentang object box silahkan pelajari dulu ya. Saya sudah masukkan video-video tersebut di bagian awal playlist ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. selamat menikmati. sub indo by broth3rmax